Hai, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Alda. Hari ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang bakteri yang dapat menimbulkan penyakit pada hewan dan cara mendiagnosanya. Buat teman-teman yang penasaran nih, yuk simak videonya. Nah, bakteri pertama yang akan kita bahas adalah Esersia coli. Esersia coli atau yang lebih dikenal dengan E. coli adalah bakteri gram negatif yang bersifat anaerob fakultatif. Bakteri ini berbentuk batang dari genus Esersia yang pada umumnya ditemukan di bawah usus dari organisme berdarah panas atau endotermik. Apakah hewan kita terserang penyakit akibat bakteri Esersia coli ini? Dan cara melihat gejala infeksi. Bakteri E. coli ini muncul 3-4 hari setelah hewan terinfeksi bakteri. Bakteri E. coli ini yaitu 1. Perut terasa keram. 2. Diare dengan tingkat keparahan ringan hingga parah bahkan sampai berdarah. Yang ketiga, kehilangan selera makan. Yang keempat, mual dan muntah. Yang kelima, demam. Serta yang terakhir adalah kelelahan. Diagnosis Esersia coli dilakukan dengan cara pengumpulan fesis hewan yang diduga terserang penyakit akibat bakteri Esersia coli di laboratorium. Di laboratorium, menggunakan teknik diagnosa untuk mendiagnosis apakah hewan ini benar terserang penyakit akibat bakteri Esersia coli. Dilakukan dengan cara, yang pertama, isolasi Esersia coli dalam kultur murni. Yang kedua, tes serologis berupa ELISA. Dan yang terakhir adalah tes molekuler berupa PCR. Salmonella SP adalah bakteri gram negatif berbentuk tongkat yang menyebabkan demam tifoid, demam paratifus, dan keracunan makanan. Infeksi bakteri Salmonella SP ini dilakukan dengan cara yang pertama, anamnesis. Demam yang dialami penderita mulai naik secara bertahap pada minggu pertama. Selain demam, tanda-tanda lain yang muncul adalah sakit kepala, nialgia, anoreksia, mual, muntah, serta diare. Pada tahap lanjut, dapat muncul gambaran peritonitis akibat perforasi usus. Yang kedua, dilakukan dengan cara melihat gejala klinis. Gejala klinis dari infeksi bakteri Salmonella SP ini muncul setelah masa inkubasi yang rata-ratanya 10-20 hari. Gejala klinis tersebut antara lain, demam, gangguan saluran pencernaan, serta gangguan kesadar. Yang ketiga, dilakukan dengan cara uji laboratorium. Pada penderita, akan ditemukan lekopeni, lekositosis atau lekosit normal, aneosinofilia, limfopenia, peningkatan laju indapan darah, anemia ringan, trombositopenia, gangguan fungsi hati seperti hepatitis tifosabila, hepatomegali, ikterik, serta kelainan histopatolog. Klebsiella SP adalah bakteri gram negatif yang biasanya ditemukan di flora, mulut, kulit, usus hewan, dan di lingkungan. Bakteri ini merupakan bakteri oportunistik yang menyebabkan infeksi pada hewan dan manusia. Cara mendiagnosis klebsiella SP ini dilakukan dengan cara yang pertama, melihat gejala klinis. Gejala klinis jika terinfeksi klebsiella adalah yang pertama, napas cepat dan napas sesak karena paru meradang secara mendadak, yang kedua, pneumonia berat, yang ketiga, batuk-batuk, yang keempat, perubahan karakteristik dahak, yang kelima, suhu lebih dari 38 derajat Celcius, dan gejala lain yang ditemukan adalah suara napas bronkial, bronchi, dan leukosit lebih dari 1000 atau kurang dari 4500 nanoliter. Yang kedua, dilakukan dengan cara memeriksa sampel jaringan yang terinfeksi seperti dahak, urin, atau darah. Bergantung pada tempat infeksinya, tempat pencitraan seperti ultrasound, sinar X, dan komputeristomografi atau CT juga mungkin berguna. Nah, pengujian kerentanan dapat membantu menentukan antibiotik mana yang mungkin efektif untuk digunakan. Nah, teman-teman sudah paham kan bakteri-bakteri apa saja yang dapat menyerang hewan peliharaan teman-teman? Jadi, buat teman-teman yang punya hewan peliharaan dan mengalami gejala peliharaan seperti yang tadi dijelaskan, bisa langsung dibawa ke dokter hewan lho, supaya bisa didiagnosi secara pasti apakah hewan peliharaan teman-teman itu terserang penyakit akibat bakteri-bakteri tersebut. Sekian video dari saya, semoga membantu. Bye-bye! Terima kasih.